Behel Abel itu semakin melaju di depan, biasanya logika kesehatan makin ketinggalan di belakang. Hai, jumpa lagi di channel Youtubenya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness. Kita akan jalan-jalan setiap hari, jalan-jalan kemana, nyinyirin akun. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan ke Wonosobo untuk mereview satu akun Instagram, yaitu... Akun yang akan kita bahas hari ini adalah Prilly Lash WSB, posisi di Wonosobo ya. Kita langsung aja cek akunnya. Lash, Nile Dental, BB Glow, Lash Lift, Sulam, Home Beauty Care, and Home Service. Wonosobo dan tepatnya di Jambu Sari, Kertek. Open a course juga, jadi buka kursus, dan certificate. Ya, semua orang bisa menulis certificate, jadi nggak ada artinya sama sekali, gitu ya. Buat apa sih sertifikat? Atau sertifikat bukan satu legalitas untuk bisa melakukan perawatan gigi. Dokter Gigi juga tidak menggunakan sertifikat untuk melegalkan izin prakteknya, karena bukan sertifikatnya, yaitu adalah surat izin prakteknya. Nah, surat izin praktek ini syaratnya adalah salah satunya adalah sertifikat. Jadi, kalau tukang salon ini hanya berhenti di sertifikatnya aja, nggak ada artinya. Yang penting kan dia punya izin praktek atau nggak, gitu. Ya, langsung aja ke postingan, kayak gini ya. Nah, ini pertama kali dipasang, tapi kayaknya udah langsung power chain gitu kan, disini kan. Nah, ini 1, 2, 3, ini taring, dan ini gigi geraham. Ini karena tidak ada kawat ya mungkin ya, atau ada kawatnya, tapi nggak kelihatan. Yang jelas ini gigi geraham kecilnya dia udah mulai keluar ya, ketarik keluar ya. Gusinya juga udah bulat-bulat. Kemudian ini nih, yang seru nih. Nah, ini yang bisa buat pahawasan teman-teman semua, bahwa karang gigi ya. Karang gigi ini udah kelihatan dia mendorong gusi ke bawah. Kurang lebihnya sih kayak gini nih, gusi normal nih. Nah, ini karena ada karang gigi yang putih-putih ini, dia semakin terkumpul ya, akan semakin mendesak gusi ke bawah. Jadi, kebayang dong kalau gusinya kedesak ke bawah, akar gigi mulai kelihatan. Kemudian pegangan giginya jadi makin lemah, kayak gitu ya. Nah, disini nih, disini ada gambaran gusi yang masih normal ya, seperti ini. Dan gusi yang mulai meradang. Nih, beda kan ya, tepinya mulai kemerahan, tapi kalau yang ini kan masih normal nih. Nah, ini ada peradangan gusi ini. Ya, sering sekali kita menemukan peradangan gusi yang seperti ini di orang-orang yang minta bergaya dipasangin behel, kemudian dipasangin vinir, kayak gitu ya. Ya, karena gusi meradang itu biasanya nggak kerasa gitu, dan bisa diabaikan. Justru yang tidak bisa diabaikan itu bukan karena gusi yang meradang, tapi tekanan sosialita yang mengharuskan dia bergaya menggunakan behel, kemudian menggunakan vinir. Jadi, itu tekanan-tekanan dari sosial. Nah, ini nih, ini vinir, vinir ya, after before. Nah, ini sisa akar ya. Sisa akar kemudian dipasangin, langsung aja ditutup ya. Tutup seperti ini, nah nanti dia akan berisiko gangren atau infeksi dari sisa akarnya ini. Karena sisa akar ini kan udah benda asing ya, sisa akar ini kan udah gigi mati, udah benda asing, nah suatu saat nanti akan menginfeksi, kemudian jadi nanah ya, yang bahasa medisinya adalah abses. Apalagi dengan ditutup seperti ini, tanpa didahului oleh perawatan seluruh akar. Bel Thailand kita ketemu lagi ya. Makin booming aja bel Thailand ini ya. Nah, ini kan gusi yang berdarah banget, kotor banget ya. Ini, ini ya istilah jauhnya ini kemproh ya. Jadi, kotor banget kondisinya seperti ini, gusinya meradang, tapi masih aja dia pasang diamond di sini. Kemudian nih ceritanya diperbaiki nih, diperbaiki seperti ini, tapi ya gusinya masih dalam kondisi meradang, kayak gitu. Dan vinir ini justru akan berisiko menekan gusi yang meradang tadi dan menjadikannya nggak sembuh-sembuh atau malah justru lebih parah, kayak gitu. Nah, ini sisa akar lagi, sisa akar ini karena gini ya, sisa akar ini diuturkan lagi, itu di persepsi di masyarakat adalah wow banget gitu. Dan apalagi nih, masyarakat enggan atau nggak mau mencabut sisa akar. Banyak sekali alasannya. Misalkan, salah satu contohnya adalah bahwa mitos kalau cabut gigi bisa bikin buta atau mempengaruhi ke mata, kayak gitu ya. Nah, makanya nggak berani cabut sisa akar. Padahal sisa akar ini ya, kayak seperti yang kita bilang tadi, sisa asing tadi, bahwa itu adalah sudah menjadi benda asing yang siap menginfeksi kapan saja dan dimana saja. Nih, after before ya, seolah nih yang regang-regang seperti ini jadi di makeover, jadi penuh kayak gitu ya. Padahal ini bahaya banget nih. Kenapa bahaya banget? Karena kondisi giginya udah nggak kuat banget ya, ini udah gusiknya udah menyusut, kemudian giginya udah modot ya, modot ini artinya dia memanjang ke ruang kosong gitu ya. Ruang kosongnya ini terlalu lama ya, tidak diisi oleh gigi antagonis atau gigi lawannya. Makanya dia pada turun ke bawah, untuk yang atas dia turun ke bawah, yang bawah turun naik ke atas, kayak gitu. Jadi panjang-panjang giginya. Nah, kondisi seperti ini akan mengakibatkan giginya nggak kuat lagi. Bahkan ini mungkin kalau digoyang-goyang juga udah goya, kayak gitu. Nah, ini dengan dipasangin seperti ini, bebannya pasti akan bertambah, kayak gitu ya. Jadi siap-siap aja akan kehilangan gigi yang masih sisa, kayak gitu ya. Jadi niatnya adalah nambahin gigi yang hilang, justru risikonya adalah kehilangan gigi yang asli, yang masih tersisa di sini. Ya, rugi bos, gitu. Nah, ini pembengkakan yang parah banget nih, after, before, ini setelahnya yang mana? Oh, setelah ini ya, setelahnya ada yang di atas. Nah, ini pembengkakan ya, pembengkakan gusi, dan ini kayaknya sih ada sisa akar nih, belum disabut juga. Langsung aja ditutup set. Nah, mantap. Behal Thailand lagi, dengan kondisi gusi bawah yang udah tumbuh dan berkembang, gitu ya. Jadi kalau perusahaan ini, gambaran yang sangat keren ya, udah tumbuh berkembang pula ya. Dan general gitu ya, dimana-mana dia tumbuh berkembang seperti ini ya. Nggak cuma satu aja, tapi semua. Nah, kalau yang seperti ini, meskipun sisa lem, ini ada sisa lemnya ya. Meskipun itu udah dibersihkan, kemudian karang gigi di sini juga udah dibersihkan. Nah, ini kemungkinan juga nggak bakal bisa nyusuh sendiri. Solusinya apa? Dirapikan gimana? Ya, kalau gusi gondrong kayak gini, ya seperti rambut gondrong gitu ya. Apa? Dipangkas gitu ya, dirapikan gitu. Ya, ini karena tadinya ada behelnya nih di sini nih. Tapi lemnya masih ada nih. Nah, kelihatan nih kotak, kotak. Dan karang giginya juga, ya... Ini harus dibersihkan dulu, gitu. Nah, kayak gini-kayak gini kan gusi-gusi yang gembur. Yang habis kayak dibacak ya, kalau tanah itu yang dibacak jadi gembur. Nah, ini kan jadi gusi-gusi yang tampak remuk kayak gini kan bikin giginya nggak kokoh lagi, gitu. Padahal orang ini tidak menyadari ya dengan kondisi sebenarnya kayak gitu. Dan dia masih minta dibelin gitu ya. Ya, artinya dia bersenang-senang di atas gigi yang masa depannya terancam, gitu. Kayaknya koleksi gusi hancur nih, ya. Nah, ini ada white spot di mana-mana. White spot ini apa sih? White spot ini adalah gejala gigi yang rapuh, ya. Gigi yang udah mulai demineralisasi, ya. Istilahnya mineral gigi itu lepas, ya. Jadi, kepadatannya berkurang. Kalau dilanjutkan, dibiarkan aja tanpa dirawat. Itu dia akan menjadi lubang gigi, ya. Yang tadinya putih jadi coklat. Ya, kalau udah coklat, dia kropos, gitu. Jadi, ini namanya white spot. Nah, white spot ini adalah gejala awal. Yang artinya apa? Dia pembersihan di sebelah sini ya, di atas ini. Yang mampu dengan gusi, itu kurang, gitu. Nah, dengan adanya gejala seperti itu. Ini karet yang mickey-mickey-an kayak gini, yang ada telinganya seperti ini, ini justru akan makin membuat kotoran gampang terjebak, ya, disini, ya. Lagi-lagi memperparah keadaannya, gitu. Nah, ini ya. Oke. Nah, biasanya kayak gini. Pertama kali pasang, langsung pakai power chain, kayak gitu, ya. Gak tahu kenapa orang-orang seperti ini tahan rasa sakit, gitu. Padahal kalau yang behel beneran kan harusnya gak power chain dulu, gitu. Yang karet yang power O dulu, itu pun sakitnya bikin gak bisa tidur beberapa hari, ya, setelah pasang, kayak gitu. Nah, kayak gini, apakah tidak mengeluarkan rasa sakit, kayak gitu? Ya, mungkin sih, analisisnya sih, rasa sakit itu terabaikan karena terdistract, ya. Jadi, dia fokus pada euforia, habis pasang behel, habis pasang behel murah, gitu, ya. Dan besok dia bisa pamer ke teman-temannya, besok bisa selfie-an, besok bisa tiktok-an. Itu membuat rasa senang dan euforia yang akan menutupi rasa sakitnya, gitu. Kalau mindok sih, sebut ini adalah fenomena behelian rapsodi, ya. Jadi, keceriaan meluap-luap karena pakai behel, kemudian rasa sakitnya bisa diabeikan. Nah, beda dengan yang behel yang dokter gigi, ya. Habis pasang, ya, baru nih, beberapa hari gak bisa tidur sakit, banget. Ya, karena itu behel yang serius. Nah, kita menyikapi secara serius, kita udah keluar duit banyak secara gak murah, kayak gitu, kan. Jadi, sakitnya mungkin lebih kerasa di situ, gitu, ya. Gak ada euforia sama sekali, karena memang tidak berniat untuk dibangkarkan, kayak gitu, kan. Nah, ini gigi dengan bentuk seperti ini, antah-berantah, kemudian dibahelin, ya. Dengan bentuk gusi yang antah-berantah juga, kayak gini, kan. Justru kalau dilihat orang-orang yang paham, ya, ini justru menunjukkan kemiskinan, ya. Jadi, kemiskinannya ada dua, nih. Kemiskinan wawasan dan kemiskinan budget, ya. Miskin wawasan dan miskin budget, gitu. Pakai behel, pengen pakai behel, tapi budgetnya minim, gitu, kan. Nah, justru mana kelihatan miskinnya, gitu. Ini coba lihat, nih. Ini gusinnya udah merah, melambai-lambai, kayak gini, ya. Ya, calon dipangkas juga, gitu. Ditisuin apa, nih, after, before. Before-nya ini, after-nya ini. Bedanya apa? Bedanya, oh, di gigi kelincinya, gitu, ya. Nah, ini, nih, lihat, nih. Gusinya udah kayak lepas dari perlekatannya, gitu, ya. Udah agak cekat lagi. Tapi dia udah melambai-lambai, ya, berkibar-kibar, ya. Silahkan dibandingkan aja dengan gusi yang di sebelah sini, nih. Meskipun meradang juga, tapi belum sampai melambai-lambai, nih. Masih cekat, masih nempel di giginya. Ya, karena memang kondisinya seperti ini, gitu, loh. Nah, jadi gini, sih, kalau buat masyarakat, nih, pesan mindok, nih, bergayalah secara utuh, gitu, ya. Jangan hanya di gigi yang kelihatan putihnya aja, gitu. Karena gigi ini kan menancap di tulang rahang, kemudian di gusinya juga, kan. Jadi, sebaiknya, sih, pikirkan secara holistik, ya. Jangan hanya mikirin yang bagian putihnya aja, tapi gusinya juga dipikirin, gitu. Kita Indonesia aja, ada merah, ada putih, gitu, kan. Nah, masa ini gigi juga ada merah, ada putih, yang dilihat putihnya aja, kan. Ini kan namanya diskriminasi. Diskriminasi mulutmu sendiri. Putihnya aja yang dilihat, merahnya enggak, gitu. Ya, padahal kesehatan gusi ini mutlak, gitu, kan. Nah, karena itu tempat giginya berada, gitu. Jadi, kalau tempatnya enggak beres, giginya jangan digayai-gayai dulu, gitu. Ya, kalau kamu enggak punya gigi lagi, gara-gara gaya-gaya tapi salah, ya kamu enggak bisa bergaya lagi, kan. Kan, ada prinsip bahwa gaya hidup itu, yang penting kan hidupnya dulu, baru bisa bergaya. Karena tanpa hidup, gimana kamu bisa bergaya? Nah, makanya kan disebut gaya hidup. Gaya yang mencaratkan hidup dulu, gitu. Ya, poor chain. Pertama kali pasang. Ada yang enggak enggak apa kejanggalan di pemasangan bell ini? Ada yang enggak enggak? Jadi, selain ini poor chain pada tahap pertama, ya, seharusnya tidak seperti itu. Ada satu hal lagi yang sangat mencolok, bahwa ini adalah yang dipasang semuanya bracket rahang bawah. Yang dipasang di atas juga bracket rahang bawah dan kebalik. Ya, kita lihat di sini, lengkung di sini. Lengkung di sini harus menghadap ke gusi. Betul kalau ini rahang bawah, menghadapnya seperti ini. Tapi kalau rahang atas, berarti harusnya lengkungnya di atas. Ini kan ada datar dan lengkung. Lengkung itu selalu menghadap ke gusi, gitu. Nah, ini karena bracketnya rahang bawah, gitu. Kenapa seperti itu? Karena bracket rahang bawah selalu sisa lebih banyak. Kenapa sisa lebih banyak? Karena orang-orang lebih banyak masang di rahang atas aja. Penyusutan budget, kan, udah murah, tapi masih dicari yang lebih murah lagi, yaitu dengan pasangnya yang atas aja. Jadi, bracketnya di tempat tukar salonnya pasti akan tersisa lebih banyak bracket rahang bawah daripada rahang atas. Makanya, dimanfaatkan aja. Nah, ini customernya dipohongi aja. Kok? Gampang, gitu loh. Banyak sekali behel Thailand, ya. Dan banyak sekali bracket-bracket dengan karet yang double-double, ya. Double seperti ini. Jadi, teknologi behelnya tukang salon ini melaju lebih pesat daripada ilmu pengetahuan ortodontik, gitu. Karena kemajuan mereka itu tidak didasari apapun, gitu. Kayak gini, kayak gini, nih. Nah, ini kan teknologi yang sangat maju banget, yang tidak dikenal di ilmu ortodontik, ya. Nah, tukang salon langsung memodifikasinya sedemikian rupa, tanpa berpikir logika fisika sederhana. Kayak gini, kalau kayak gini, tarikannya kemana, nih? Ya, jadi miring-miring gini, kayak kalau lagu Jawa dolarana-anak kayak sop-sopari abru, gitu, ya. Berputar semua ke sana. Nih, ditarik aja, ya. Udah rapuh kayak gini, ditarik. Dan ditariknya tanpa kawat, ya. Nah, wireless, gitu, ya. Jadi, gimana bisa bergerak sesuai dengan lengkung yang benar, kalau tanpa kawat, gitu. Apalagi kayak gini, nih. Tarikannya pasti akan berlebih tanpa ada tahanan kawat. Nah, dengan beban berlebih, giginya rapuh, dibersihkan juga lebih sulit lagi, rapuhnya lebih kencang lagi. Suatu saat, dia akan kehilangan giginya. Nah, kalau udah kehilangan gigi, kamu akan bergaya pakai apa lagi? Orang-orang ini sulit diajak berpikir jauh ke depan, dengan logika yang sangat sederhana sekalipun, gitu, loh. Ya, kalau behel abel itu semakin melaju di depan, biasanya logika kesehatan makin ketinggalan di belakang, gitu. Alhamdulillah, akhirnya habis juga, ya. Aduh, please jangan nambah lagi, ya. Karena rupanya ini orang-orang Wonosobo. Itu kayaknya masih banyak sekali yang gusinya bermasalah, tapi masih mementingkan gaya-gayaan. Nah, dengan adanya video ini, semoga teman-teman akan teredukasi lebih baik lagi, dan mulai hari ini, ngacain gigi yuk. Dikacain nggak cuma giginya aja, tapi silahkan dilihat juga gusinya. Ya, kalau ada tanda-tanda gusik yang seperti Mindok jelaskan di video ini tadi, artinya itu sudah tanda bahaya. Karena bisa-bisa gigimu akan goyah suatu saat. Nggak bisa sampai tua dong. Oke, demikian sedikit edukasi dari Mindok. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi besok. Insyaallah dan... Sampai jumpa lagi.